Dikenal oleh semua, bukan hanya dikenal oleh sebagian, tapi oleh semua. Bukan hanya oleh kelompok kita, tapi juga dikenal oleh kelompok mereka. Inilah pribadi Ibrahim. Bahkan diabadikan juga dalam setiap sholat yang kita tunaikan. Apa yang kita baca? Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ahli Ibrahim. Dan Muslim juga menyebut nama tokoh ini. Setiap hari. Bukan setiap tahun, setiap hari. Berapa kali kita menyebut nama tokoh ini, sampai hitung sendiri, sholat yang kita tunaikan. Mereka menyebut setiap hari. Apa yang mereka baca? Semai Isra'il Adhanai Eloheinu Adhanai Khad Elohi Abotainu Elohi Avraham Elohi Yadhaq Elohi Aqaf Semana Nabi Terima kasih Bayangkan Hindu pun mencantumkan nama ini Kenapa saya harus bicara begini Ada apa sih Kok bicara mengenai kitab suci agama lain Apa gak cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah Ada gak Yang berpikiran kayak begitu Ada, siapa Kenapa saya harus bicara begini Kalau bicara Al-Quran dan Sunnah Itu untuk internal kita Ya Untuk internal kita Tapi apakah bicara Agama ini Hanya untuk kita sendiri Bukan Tapi untuk semua Untuk semua Berarti bukan hanya untuk Muslim saja Tapi untuk Semua Dan mereka pasti tahu itu Makanya dalam Hindu Dia disebut dengan nama Abhiram Bukan Abraham Tapi Abhiram Coba perhatikan itu Perubahan Dialek dan Bahasa Ibrahim Ibrahim Abraham 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 Abhiram Nyambung gak itu semua Nyambung Berarti ini Kalau tokoh tercatat Di dalam semua dokumen Bukan hanya dokumen kita Tapi juga dokumen mereka Berarti ini Tokoh luar biasa Atau tokoh biasa saja Tokoh luar biasa Ini menjadi bukti Bahwa ini bukan Pribadi sembarangan Ini pribadi yang Diakui bersama Diakui bersama Meskipun dalam perspektif Yang berbeda Tapi tokohnya Yaitu saja Tidak Yang lain Kita pasti Ingin menjadi tokoh Seperti ini Dikenal oleh semua Bukan hanya Dikenal oleh Sebagian Tapi oleh semua Bukan hanya oleh Kelompok kita Tapi juga dikenal oleh Kelompok Mereka Inilah pribadi Ibrahim Bahkan diabadikan juga Dalam setiap Solat yang kita Tunaikan Apa yang kita baca Allahumma Salli ala Muhammadu Ali Muhammad Kama Salli ta'ala Ibrahim Wa ali Ibrahim Dan Muslim juga Menyebut nama tokoh ini Setiap hari Bukan setiap tahun Setiap hari Berapa kali kita Menyebut nama tokoh ini Sampai hitung sendiri Solat yang kita Tunaikan Mereka Menyebut setiap hari Apa yang mereka baca Semai Israel Azanai Eloheinu Azanai Ikhad Elohei Avotainu Elohei Avraham Velohei Yichak Velohei Aqaf Sampai ngerti? Mirip kan dengan Bahasa Arab Ya Semai Semai Israel Isma'u Ismail Bahasa Arab Bahasa Arab Azanai Eloheinu Allahu Ilahuna Azanai Ikhad Allahu Ahad Elohei Avotainu Tuhannya Bapak-bapak kami Elohei Avraham Apa itu? Kira-kira bahasa Arabnya Ilahu Ibrahim Velohei Yichak Velohei Ya'qub Tuhannya Ishaq Tuhannya Ya'qub Setiap hari Nama itu disebut Berarti ini memang Betul-betul tokoh Luar biasa Tidak salah Bila Quran Berkata Ilqala Lahu Rabbuhu Tuhannya Seakan-akan Allah sendiri Memproklamirkan Diri Bahawa dirinya Adalah Milik dari Ibrahim A.S Luar biasa Ini tokoh Berkata 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 Berkata